selamat menikmati selamat menikmati insyaallah yang belajar pasti cepat bisa bismillahirrohmanirrohim kita mulai dengan alas clipper nomor 2 tuasnya kita tutup kita awali dari samping sebelah kanan kita niatkan mengikuti sunnahnya kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam terima kasih sahabatku semua yang sudah subscribe yang belum subscribe atau yang tombol subscribe nya masih merah minta tolong untuk di klik ya teman-teman yang merah biar berubah menjadi warnanya hitam jazakumullah aslanul jazak terima kasih juga kepada sahabatku semua yang sudah ngeklik video ini semoga yang nonton video ini dimudahkan segala urusannya oleh Allah yang belajar yang sedang belajar potong rambut mudah-mudahan diberikan kemudahan cepat bisa cepat paham dan bisa segera buka usaha pangkas rambut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita gosok sampai rata teman-teman ya jangan sampai ada yang terlewatkan kita lanjutkan dengan alas clipper nomor 1 tuasnya kita tutup kita ambil satu jari di atas telinga pelanggan kita kemudian tuasnya kita buka pas posisi buka punggung alas clipper kita nempel di kulit kepala pelanggan kita kemudian kita gosok ke atas pas posisi nutup tuasnya ini ujung mata pisau kita nempel di kulit pas posisi buka ujung mata pisau kita mengambang ya teman-teman ya mengambang ini teknik miring saya menyebutnya kita gunungkan pojok-pocok dari pisau clipper kita kita tutup lagi untuk bagian belakang jangan terlalu ke atas mengambilnya kita ambil hanya sekitar satu jari dari rambut yang paling bawah kemudian tuasnya kita buka untuk menghilangkan garis seperti ini disini di area yang jeglong ini yang cekung ini perlu kita perhatikan teman-teman kita lihat baik-baik sudah ngeblur apa belum kita tutup lagi ujung alas clipper kita kita tempelkan di kulit pelanggan kemudian kita gosok satu jari di atas rambut yang paling bengkir kemudian tuasnya kita buka ujung mata pisau clipper kita ngambang alias tidak nempel di kulit pelanggan kita kita tutup lagi posisi miring tutup lagi ujung mata pisau kita nempel posisi clipper kita berlt pas posisi tuas buka seperti ini ujung mata pisau kita tidak nempel alias posisinya tidak semoga semuanya faham alhamdulillah rambut bagian bawah gradasi sudah terbentuk dengan baik kita lanjutkan dengan membasahi rambut pelanggan bagian atas kita akan mengkonekkan menyambungkan merapikan rambut bagian atas kita sambungkan dengan rambut yang bagian bawah saya doakan semoga sahabatku semua yang belajar disini hasil potongannya bagus-bagus semuanya semoga hasil potongannya bagus melebihi hasil potongan saya kita lanjutkan clipper overcome kita menggunakan mesin clipper tanpa alas saya ulangi lagi pas prosesi overcome kayak gini karena rambut pelanggan kita itu basah terkena air yang barusan kita semprot maka kita mesin clipper yang kita pakai disini pas overcome ini harus mesin clipper yang blade-nya masih dingin ya teman-teman yang mata pisau-nya masih dingin tujuannya apa tujuannya biar mata pisau clipper kita awet jangan memakai yang sudah panas kalau sudah panas mata pisau kita kita gunakan memotong rambut yang kena air kayak gini maka dipastikan pisau clipper kita akan cepat tumpul posisi bagian belakang kemiringan sisir saya seperti ini teman-teman perhatikan kemiringan sisir saya karena di proses overcome seperti ini yang terpenting adalah posisi clipper kita maaf posisi sisir kita kemiringan sisir kita menjadi kunci cepat dan tidaknya overcome dan menjadi bagus dan tidaknya proses clipper overcome sahabatku untuk jenis rambut yang seperti ini berarti bahwa pusaran rambut belakang kita kali ini ada dua di kanan dan di kiri untuk seperti ini rambut yang bagian tengah atau yang bagian di pusaran rambut atau di unyeng-unyeng itu usahakan jangan terlalu pendek itu biar tidak digerak ke atas usahakan sedikit agak panjang yang post proses rambut di atas pusaran rambut nah kemiringan sisir saya perhatikan nah ini overcome nya kayak gini ya mudah ya teman-teman ya insyaallah semoga semuanya dapat ilmu dari sini sahabatku jika anda ingin mendapatkan pahala sedekah ilmu anda bisa membagikan video ini di media sosial agar lebih banyak orang lagi yang merasakan manfaat dari video ini jika mereka menemukan yang anda bagikan kemudian di klik dan mereka belajar dari video ini anda yang membagikan akan mendapatkan pahala sedekah ilmu dan mereka otomatis akan mendengarkan solawat yang ada di video ini mereka dapat pahala mendengarkan solawat anda juga yang membagikan akan mendapatkan pahala mendengarkan solawat seperti mereka tanpa mengulangi tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun maka ayo sahabatku semua kita bagikan video ini di media sosial agar lebih banyak orang lagi yang merasakan manfaat dari video-video yang ada di channel Cak Nur Barber ini teman-teman terima kasih sahabatku semua yang sudah nonton sampai disini saya doakan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah berkat solawat berkat solawatnya kanjian Nabi Muhammad s.a.w. rambut bagian belakang kita hanya menggunting atau memotong rambut yang terlihat lebih panjang dari temannya ya teman-teman kita tinggal tarik dengan sisir kita jepit dengan dua jari rambut yang paling panjang lebih panjang dari temannya hanya itu yang kita potong seperti ini sampai jumpa di video-video saya selanjutnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian ini saya menjelaskan cara menyisir rambut kepada customer kita sambil kita sisir rambut belakang kita sambil kita lihat apakah sudah pas apa ada yang masih perlu diperbaiki kalau ada yang kurang pas kita paskan kita rapikan lagi yang kurang-kurang kita cek sebelum kita tanyakan kepada pelanggan sudah merasa cukup seperti ini itu kita cek dulu yang kurang-kurang kita rapikan dulu kalau sudah rapi ini biasanya saya menanyakan ke pelanggan kita seperti ini ada yang kurang apa sudah cukup mas biasanya saya gitu kan dan karena memang sudah kita cek dan sudah kita rapikan semaksimal mungkin ya 99,9% kalau sudah kita tanya itu pelanggan mesti jawabnya sudah pas gitu nah seperti ini yang kurang-kurang kita ambil yang terateng ya teman-teman jangan terkesa-kesa cocok ke susu biasa saja juga tidak terlalu pelan yang motong itu ya sedang gitu loh teman-teman 10 menit selesai 1 model rambut sedang segitu 10 menit 12 menit kalau cepat model cepat rata ya paling 4 menit atau 5 menit selesai seperti itu tapi kalau kira awal masih baru-baru motong kita 1 kepala 30 menit atau setengah jam baru selesai itu ya gak apa-apa teman-teman normal-normal saja Alhamdulillah pelanggan sudah merasa cukup kita lanjutkan dengan proses pembuatan outline atau proses finishing saya menggunakan saya menggunakan trimmer saya tidak menggunakan razor ataupun slab saya hanya pakai trimmer untuk merapikan rambut-rambut pelanggan kita yang pinggir-pinggir saya doakan sahabat semua yang belum punya trimmer semoga segera punya trimmer sahabatku sampai jumpa di video-video saya selanjutnya yuk kita jaga sholat 5 waktu yuk kita berbanyak sholawat agar kita semuanya jadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati